Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sajalam sejahtera untuk kita semua pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan ya langsung saja saksikan videonya menjumlahkan pecahan berpenyebut sama penjumlahan pecahan berpenyebut sama diperoleh hasilnya dengan menjumlah pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap contoh 1 per 5 ditambah 1 per 5 hasilnya adalah 2 per 5 barisan yang paling atas dinamakan pembilang sedangkan barisan yang bawah dinamakan penyebut yang jumlahnya tetap tidak berubah misalkan 3 per 7 ditambah 8 per 7 3 ditambah 8 pembilangnya itu jika dijumlahkan 11 sedangkan penyebutnya 7 yang selalu tetap contoh yang lain contoh yang lain 6 per 9 ditambah 4 per 9 modelnya bisa kita buat seperti ini 6 ditambah 4 per 9 6 ditambah 4 itu 10 sedangkan penyebutnya tetap 9 contoh yang lain 8 per 13 ditambah 6 per 13 8 ditambah 6 per 13 8 tambah 6 hasilnya 14 per 13 yang penyebutnya selalu tetap contoh yang lain 7 per 5 tambah 6 per 5 tambah 3 per 5 ini adalah contoh yang pecahan berjumlah 3 buah jika dijumlahkan pembilangnya 7 tambah 6 itu 13 ditambah 3 hasilnya 16 per 5 yang penyebutnya tadi selalu tetap contoh yang lain 3 per 7 tambah 8 per 7 tambah 11 per 7 jika dijumlahkan pembilangnya jumlahnya adalah 22 per 7 yang penyebutnya selalu tetap 7 per 12 ditambah 6 per 12 ditambah 4 per 12 modelnya pembilangnya bisa kita susun seperti berikut 7 tambah 6 tambah 4 yang hasilnya adalah 17 per 12 contoh yang lain 2 per 18 ditambah 5 per 18 ditambah 6 per 18 kita susun pembilangnya 2 tambah 5 tambah 6 per 18 yang hasilnya adalah 13 per 18 kemudian sederhanakanlah jawaban hasil perhitungan dengan bentuk yang paling sederhana misalkan 3 per 15 ditambah 2 per 15 hasilnya adalah 15 5 per 15 5 per 15 tersebut masih dapat kita bagi lagi yaitu dengan 5 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1 sedangkan 15 dibagi 5 itu hasilnya 3 jadi hasil perhitungan pecahan tersebut adalah 1 per 3 contoh yang lain 5 per 10 ditambah 3 per 10 hasilnya adalah 8 per 10 8 per 10 masih bisa kita bagi lagi yaitu dengan 2 8 dibagi 2 4 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 jadi hasil perhitungannya adalah 4 per 5 contoh contoh yang lain 15 per 24 ditambah 5 per 24 sama dengan 20 per 24 20 20 24 tersebut masih bisa kita bagi lagi yaitu dengan angka 2 dibagi 2 yang hasilnya adalah 20 dibagi 2 10 24 dibagi 2 itu 12 10 2 per 12 ini masih bisa lagi dibagi dibagi 2 yaitu 10 dibagi 2 itu hasilnya 5 sedangkan 12 dibagi 2 hasilnya 6 5 per 6 merupakan bentuk yang paling sederhana dari jawaban tersebut ingat jika hasil perhitungannya masih bisa disederhanakan sederhanakan atau bagilah angka tersebut ke bentuk paling kecil sampai tidak bisa atau tidak dapat dibagi lagi begitulah cara menjumlakan pecahan kemudian bagaimana menjumlakan pecahan berpenyebut tidak sama penjumlah pecahan berpenyebut tidak sama diperoleh hasilnya dengan perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu misalkan 1 per 7 tambah 1 per 3 bila kita perhatikan penyebutnya tidak sama yaitu 7 dan 3 yang berwarna hitam kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara perkalian silang dimulai dimulai 1 x 3 itu 3 1 x 7 itu 7 kemudian untuk penyebutnya di bagian bawah kita samakan 7 x 3 21 kemudian sebaliknya 3 x 7 21 jika penyebutnya sudah sama barulah kita jumlahkan pembilang dan penyebutnya 3 x 7 10 dan penyebutnya selalu tetap contoh lain 9 x 5 ditambah 6 x 3 penyebutnya penyebutnya tidak sama kita samakan dulu dengan kali silang 9 x 3 itu 27 kemudian kita tambah kemudian yang bagian kanan 6 x 5 30 kemudian untuk penyebutnya bagian bawah 5 x 3 15 kemudian sebaliknya 3 x 15 15 kemudian kita jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya harus selalu tetap 27 tambah 30 itu 57 per 15 penyebutnya selalu tetap kemudian contoh lain 2 x 8 tambah 5 per 9 kita mulai dari paling kiri perkalian silangnya 2 x 9 18 tambah karena penjumlahan 5 x 9 5 x 8 40 kemudian 8 x 9 72 9 x 8 72 18 tambah 40 itu 58 kemudian per 72 penyebutnya selalu tetap nah nah 58 x 72 ini bisa kita sederhanakan lagi yaitu dengan membagi dengan 2 dan 72 pun dibagi 2 58 dibagi 72 itu 29 72 dibagi 2 itu hasilnya itu hasilnya 29 x 36 ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi demikianlah cara menjumlahkan penjumlahan berpenyebut tidak sama dengan cara hasilnya dengan perkalian silang untuk menyebutkan untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu demikianlah pembelajaran dengan mengenai penjumlahan pecahan untuk melatih pemahaman mari kerjakan latihan soal berikut ini ada 6 soal 7 x 9 tambah 1 x 9 1 nomor 2 1 x 5 tambah 3 x 5 nomor 3 1 x 4 tambah 1 x 8 nomor 4 3 x 4 ditambah 1 x 5 nomor 5 8 x 9 tambah 1 x 5 dan nomor 6 4 x 7 ditambah 1 x 8 nomor 1 dan nomor 2 jika diperhatikan adalah penyebutnya sama sedangkan 4 nomor 3 nomor 4 nomor 5 dan nomor 6 itu penyebutnya tidak sama jika penyebutnya tidak sama tadi dikalikan silang sedangkan nomor 1 dan nomor 2 hanya menjumlahkan pem bilangnya saja dan penyebutnya tetap kalau masih bisa disederhanakan sederhanakan jika tidak bisa lagi sederhanakan stop atau berhenti sampai disitu demikianlah pembelajaran mengenai penjumlahan pecahan terima kasih telah menonton semoga bermanfaat kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati